Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mohamad Mahfud MD bertemu ribuan pemuda pantura di Kabupaten Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Subang untuk memilih sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang bagus. Hal ini diungkapkan Mahfud pada talk show dan deklarasi pemuda Gama Pantura. Memperkuat orang muda untuk mewujudkan inklusivitas dalam demokrasi di gelanggang olahraga Dharma Ayu, Jalan Tridaya Timur, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin, 8. Januari 2024, mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi itu menekankan pentingnya kesesuaian antara visi misi seorang Capres dan Cawapres dengan perilaku dan rekam jejaknya. Ini penting, penting ada sekitar seribu pemuda dari berbagai organisasi, dari civil society kepemudaan, dari organisasi kemahasiswaan, kemudian dari beberapa organisasi pemuda yang lain. Ini penting karena mereka ini adalah pemilih-pemilih yang cerdas. Bisa menentukan pilihan yang bagus sekaligus memberitahu kepada lingkungannya, kepada keluarganya, kepada saudaranya untuk memilih yang benar. Seperti saya katakan tadi, anak-anak muda seperti ini pasti mengerti visi dan misi yang tertulis itu belum tentu cocok dengan karakter orang yang membawa visi dan misi. Karena bisa saja visi dan misi itu dituliskan oleh orang lain tanpa berdialog dengan pengalaman yang bersangkutan. Misalnya, orang harus bisa tidak percaya saya mau menegakkan hukum tapi dia sendiri adalah pelanggar hukum. Misalnya, saya akan memberantas korupsi padahal dia sendiri terlibat korupsi dengan berbagai caranya. Saya akan membangun demokrasi padahal dia sendiri mengintimidasi orang agar memilih dia. Itu kan tidak cocok antara visi dan perilakunya. Saya mau menjunjung tinggi HAM padahal dia sendiri pelanggar HAM. Saya mau hidup sesuai dengan ekonomi rakyat yang sederhana padahal dia sendiri hidupnya glamor, hidup mewah. Dan seterusnya. Oleh sebab itu, anak-anak muda ini tadi yang berhukum polisian adalah anak cerdas-cerdas. Yang bisa diberi pengertian-pengertian sederhana agar di dalam memilih itu adalah yang dipentikan track record. Visi dan misi itu penting. Penting. Tapi lebih penting track recordnya. Ya kayak gini nih, kan lokal semua nih. Cuma ditempel-tempel gini aja. Tapi kayak Amerika kan. Kita bisa, kalau mau bicara ekonomi kerakyatan, ya pakai yang lokal. Itu nanti kan ada anunya tuh. Ada di, apa namanya, di Instagramnya Pak Ganjar ya. Time JNCO. Kemudian, apa itu, berantai 57 atau apa. Itu untuk sepatunya. Karena itu sudah ada, nanti dicari aja di anus. Saya enggak, apalagi. Itu untuk anak-anak nyeda yang buat.